review, bagaimana kejadian di Sulu? Ketika itu PDI Perjuangan Sulu sudah matang dan melaporkan kepada pusat bahwa wali kotanya adalah Teguh dan Sugeng sebagai calon wali kota dan wakil wali kota. Tiba-tiba aturan ini kan sudah baku di PDI Perjuangan. Tidak bisa dirubah lagi kalau disampai seperti itu. Yang bisa merubah hanya satu, Ketua Umum, yaitu Ibu Megawati. Ketika itu, ini saya dapat dari tokoh PDI Perjuangan juga, Pak Jokowi datang Ibu Megah dan mau minta supaya Gibran jadi wali kota. Karena Ibu Megah sayang sama Jokowi, yang sudah protes pun dibatalkan. Ini maksud saya, hal yang sama juga dilakukan oleh Pak Jokowi di Medan, Gobi. Dari kondisi seperti ini, PDI itu bisa diacak-acak dengan seorang petugas partai. Dari kondisi seperti ini, timbulah pemikiran. Siapapun juga yang dekat di sana, pemikiran bahwa sesuatu itu bisa dirubah. Asalkan yang merubah itu punya legalitas. Sama juga dengan kejadian hari ini. Kan sebenarnya yang pertama kali adalah Jokowi lingkarannya me-inisiatif untuk tiga periode. Ketua Pratai sudah aksi, termasuk Caimin juga sudah aksi. Kemudian Elangga juga sudah, bahkan Ketua DPD, Payah Mataliti, Bahlil, Ketua EPR, Pak Sudah, Bambang Susatio. Tetapi untung ada Ibu Megah yang mengatakan tidak bisa. konstitusi menyatakan seperti itu. Dari itulah maka muncul apa yang harus dilakukan. Dan keputusan mahkamah konstitusi ini, kalau kita lihat, dilakukan tanggal 19 Oktober, itu menunggu kekuatan penuh. Ketika demokrat bergabung, maka SBI aja mendukung kok pasti. Oke. Mantan presiden kan gitu. Ketua-ketua partai besar juga mendukung ahli hukum setan negara yang ada di situ. Prof. Yuseo. Iya. Ada di situ mendukung. Iya. Maka barulah berani memutuskan. Yang menarik, ini kan yang mengajukan kan yang terakhir. Kalau nggak salah, bulan Agustus dia mengajukan. Sendirian. Iya. Walaupun semuanya sudah melanggar. Pernah mengajukan dibatalkan, nggak tiba-tiba mengajukan lagi kan gitu. Iya. Kemudian juga mahkamah konstitusi sudah mengatakan bahwa ini adalah bukan kewerengan mahkamah konstitusi. Iya. Kan gitu. Tetapi pembuat undang-undang. Itu DPR kan gitu. Iya. Dan presiden tentunya. Iya. Tapi tiba-tiba, tanpa legasi TNI dikasih lah itu. Iya. Terhormat. Karena ada klausul tambahan. Yaitu berpengalaman atau pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah yang dipilih langsungkan. Dari sini, belum puas. Belum puas. Setelah diputus sekali tuh, walaupun menanggar beberapa etika moral dan segala yang lainnya. Belum puas. Orang bertanya-tanya, ini Prabowo Subianto. Bukan gitu. Lieutenant General Pernahulantai ini Prabowo Subianto. Pantan Dajankopasus. Pantan Pangkostra. Orang berkira, betapa dangkalnya strateginya. Seolah-olah tidak tahu strategi. Tetapi, kalau saya jadi Prabowo pun, saya akan mengambil keputusan yang sama. Mengapa? Karena, Pak Prabowo ini kan sudah merencanakan, saya yakin, sejak bergabung dengan Sejak Kala, kemudian bergabung dengan Jokowi, punya rencana untuk seperti sekarang ini. Di ujung, secara naluri, saya yakin dia tidak mau. Apalagi kondisi terkini. Tetapi apa? Ketua Mahkamah Konstitusi pernah menyampaikan, masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi, ada yang digugat mengenai batas usia minimum, dan, masuk lagi gugatan yang terkait dengan batas maksimum, ini umpamanya, kalau nanti EMK mengutuskan bahwa untuk menjadi presiden, atau wakil presiden, batas maksimumannya 70 tahun, berarti akan ada capres yang gagal. Apa maknanya? Maknanya adalah ambil Gibran. Sang Paman mengancam Prabowo. kan gitu? Mengancam Prabowo. Lu bisa juga tidak jadi. Makanya, kalau melihat kemarin sore, pada saat deklarasi, kan berpacu dengan waktu itu. maka sore-sore, walaupun tanpa Gibran, dideklarasikan itu. Ini ancaman jangan main-main. Dia nggak ngangkat, bisa berubah sekarang ini. karena makamah konstitusi, apapun yang diputuskan, adalah final. Semua modi aja, kan gitu? Seperti yang sekarang ini, kalau kita kupas tentang masalah etika, moral, semuanya kan dilanggar. Dengan melihat sekarang ini, begitu diketop, nggak sampai satu hari, jutaan kan yang berkomentar. Mengecam semuanya, kan gitu? Iya. Nah, inilah yang kondisi yang sekarang ini. Jadi, kalau jadi nanti Gibran, mendaftar, berarti ada satu dong dari orang tua. Oke. Itu yang saya katakan. Dia mendaftar nanti 25 di hari terakhir itu? Iya. Iya. Kan gitu. Kalau jadi, mendaftar. Kita kan nggak boleh bicara negatif dulu. Iya. Tapi kalau jadi, mendaftar, bully-nya ini bukan ke makamah konstitusi lagi. Oke. Semua orang bully-nya ke arah Jokowi. Sekarang begini, satu orang yang nama Pak Jokowi ini, dia bisa memporak pandangkan PDI Perjuangan di Solo dan di Medan. Iya. Sekarang di Jakarta, memporak pandangkan negara ini. mengapa demikian? Ya, kita kan melihat apa yang dikatakan Pak Yusuf Kala. Kalau terpilih dilantik sebagai presiden-presiden, terus ada berhalangan tetap Pak Prabowo. Jadi, kata Jekani kan? Dan itu benar. Bayangkan. Telur-teah. Terima kasih.